Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di moh channel ini tampilan luar setelah head unit ini dipasang di mobil ukuran layar head unit ini 9 inch supaya enak dilihat kalau pakai 9 inch disarankan untuk pakai frame sesuai dengan mobilnya dan dipasang dengan soket PNP supaya semua fitur termasuk SWC atau steering wheel control bisa berfungsi next nanti akan saya buatkan gimana cara pemasangan frame 9in pada mobil etios falco khususnya atau mobil lain nanti karena sekarang sudah dijual semua frame 9in untuk semua jenis mobil bahkan 10in juga sudah ada nah kenapa pilih 9in karena kalau 7in untuk Toyota khususnya itu ada celah di kiri kanan sehingga harus pakai kupingan jadi kurang enak dilihat nah kalau yang 9in menggunakan frame bisa kita lihat ke sebelah kiri tampilannya nempel di dashboard begitu juga sebelah kanan hazard masih kelihatan dan kalau kita ke bawah juga nempel kemudian kita lihat di atas nah itu nempel di dashboard jadi seperti OM seperti bawaannya itu tampilan luar dari head unit 9in yang relatif cukup murah tapi lumayanlah untuk sekedar dengerin musik dan lain-lain nah tentang fitur nanti akan saya bahas di segmen berikutnya oke sekarang kita nyalakan head unitnya kita posisikan kunci kontak di posisi ACC saja ya maka head unit akan masuk karena tadi waktu di off sedang dengar lagu maka begitu dibuka juga menu lagu yang keluar kita balik ke home dulu oke saya sudah menggunakan SWC steering wheel control tetapi bukan yang bawaan ya karena mobil ini tidak ada steering wheel kontrolnya nanti saya juga akan buat video bagaimana cara pemasangan steering wheel aftermarket jadi yang pengen enak mobilnya setirnya belum ada steering wheel kontrolnya bisa nanti pasang ini oke kita kembali ke head unit nah ini tampilan awal dari head unitnya ini style atau teme ini bisa diganti-ganti ya untuk sementara kita pakai teme ini dulu baik nah ada apa saja di menu dari head unit ini yang pertama akan kita lihat settingan dari car settingnya oke nah ini ini menu car settingnya kita lihat ini bisa diatur handbrake itu untuk keren tangan ya bisa diaktifkan dan tidak kalau ini diaktifkan maka pada saat handbrake maka video atau head unit ini tidak berfungsi headlight ini sama fungsinya kemudian kita masuk ke system setting oke nah ini framework dari head unitnya saya kurang paham ya tapi kalau mau update set biasanya harus lihat ini dulu baru bisa tapi saya sarankan tidak perlu update nah oke kita masuk ke factory setting factory setting nah di factory setting yaitu diminta password untuk head unit dhd yang saya pakai ini atau skleton sudah pernah saya coba atau umumnya dhd cina ini passwordnya adalah 16 17 oke confirm nah di sini ini ada banyak menu ya ada menu misalnya logo setting kita kita mau ganti kalau booting logonya apa boot logonya gitu ya oke kita klik ini nah ini ada keluar semua ya jadi kita pilih sesuai dengan mobilnya ya oke kita kembali kemudian ada beberapa menu yang lain ya ada dinamik logo kalau punya logo yang dinamik ada reset factory reset factory itu kalau di HP sama dikembalikan ke setelan pabrik kemudian radio setting nah kemudian zeitig ini untuk setting dari terwini pakai apa kan gitu ya dan lain lain sebagainya remote control lenggo settingnya tapi biasanya yang masuk ke factory setting ini untuk merubah pertama untuk merubah logo supaya pada saat booting logonya itu sesuai dengan mobilnya Toyota range dan sebagainya Nah, dan satu lagi adalah masuk ke style. Nah, style setting. Maaf, salah. Nah, style setting biasanya minta password lagi. Dan umumnya passwordnya itu 111333. Oke. Nah, ini pilihan style. Kita coba saja ya. Tadi di awal saya sudah tampilkan itu style-nya atau temenya seperti yang ada di video. Sekarang saya roba ke style 5. Oke. Kalau di roba ke style 5, kemudian kita save. Oke. Apa yang terjadi? Ya, dia akan save permintaan kita. Kemudian booting ulang atau low restart. Ya, saya sudah pilih boot logonya Toyota. Karena mobil saya Toyota. Head unit ini tidak mahal ya. Tetapi restartnya juga tidak lama-lama banget gitu. Kita masuk ke Androidnya. Nah, sekedar catatan. Pada saat Anda menyalakan mobil, kemudian ada booting begini. Misalnya akibat lepas aki atau hal-hal lain. Jangan dimatikan kuncinya. Biarin aja tunggu. Ya. Sampai masuk ke sistem. Nah, bisa kita lihat. Beda tampilannya. Ya. Beda tampilannya, tapi fungsinya sama. Hanya look aja. Untuk melihatnya. Nah, kita bosan dengan teme yang ini. Kita bisa ganti dengan teme yang lain. Nah, itu caranya. Saya ulangi. Masuk ke factory setting. Kemudian minta password 1617. Oke, konfirmasi. Kemudian pilih style. Ya, dengan password umum style. Head unit Cina itu 111333. Nah, kemudian pilih. Nah, di beberapa Android yang baru, termasuk merk ini juga. Ya, itu stylenya sudah tidak perlu lagi masuk ke factory setting. Jadi, bisa tinggal pilih. Dan ada juga yang digeser ke atas. Ya. Jadi, bagian ini digeser ke atas. Baru nanti stylenya akan keluar. Kita pilih di situ. Yang mau yang mana. Oke. Segmen ini. Itu dulu. Nanti akan lanjut ke segmen yang berikutnya. Baik. Kita lanjut ke aplikasi apa saja yang ada di Android ini. Oke. Kurang lebihnya sebenarnya sama dengan HP. Jadi, aplikasinya kita bisa lihat. Kita pencet di sini. Nah, itu aplikasinya. Banyak sekali. Tapi, yang paling penting. Beberapa. Ada Play Store di sini. Ini Play Store. Kemudian ini ada telepon. Bisa untuk telepon. Nah, nanti caranya ada tersendiri. Kemudian ada musik. Ini file explorer. Kemudian ini petunjuknya. Ini Google Chrome. Kemudian ini map. Dan ini untuk mirroring. Ini car setting tadi. Ini car info. Dan ini AUK. Kalau ada tombol AUK-nya. Kemudian kita geser. Selain itu, ada juga menu-menu yang lain. Ini untuk pengaturan steering wheel control. Kemudian untuk pemutaran kamera depan. Ini sudah tambahan. Sudah saya install dari Play Store. Kemudian ini default-nya. Video ini. Di install dari Play Store. Ya, Spotify. Nah, ini wallpaper. Ini bawaan. Nah, screen saver. Nah, screen off. Fungsi dari masing-masingnya ya tinggal dicoba. Jadi klik. Misalnya kita sedang mendengarkan lagu. Tapi kita pengen. Nggak usah lihat kan gitu. Maka kita pakai ini. Nanti akan tampil begini. Oke. Kemudian misalnya ini. Ya. Kita balik lagi ke sini. Kalau screen off. Ini mati. Berarti screen off-nya. Nggak ada jam. Oke. Bukanya tinggal diketuk saja. Oke lanjut. Masing-masing menu ini bisa dicoba. Bisa dicoba. Nggak usah takut salah. Ini menu radio. Ini radio. Nah, ini bunyinya radionya. Kan gitu ya. Oke. Kemudian. Kalau video. Misalnya. Nah, ini. Nah, ini video. Masih tentang head unit Android. Posisi AC on. Ini head droid sudah tampak. Pada saat di starter. Head unit akan berkedip. Nah, bagaimana caranya supaya head unit tidak berkedip pada saat di starter. Ikuti video ini sampai selesai. Itu size starter mobil. Head unitnya tidak berkedip. Nah, ini adanya di settingan. Tidak perlu pakai kapasitor. Atau segala macam. Di foul dari mobil. Itu pada saat mobil di starter. Baik pakai kunci. Atau pakai stop. Start stop engine. Sama saja. Jadi ketika starter. Maka arus ke ACC terputus. Sehingga Android mati sebentar. Begitu mesin sudah nyala. Nah, arus. ACC. Nyambung lagi. Sehingga Android nyala. Oke. Nah, caranya mudah. Kita masuk ke menu. Kemudian pilih car setting. Kemudian sistem setting. Kemudian masuk ke factory reset. Oh, bukan. Factory setting. Kemudian biasa. Klik factory setting. Dan masukkan passwordnya untuk head unit THD. 16.17. Konfirmasi. Oke. Kemudian. Yang sebelah kiri. Roll ke atas. Kemudian cari customize setting. Di customize setting. Yang sebelah kanan geser ke atas. Nah. Posisi awal dari menu car SS ini. Menu car SS ini off. Ya. Kalau posisinya off. Maka dia akan. Nge-blink. Ya. Tapi kalau dia posisinya on. Dia akan. Seperti tadi. Ya. Tidak mati. Kemudian hidup lagi. Oke. Sekarang. Karena kondisi head unit saya ini. Sudah. Car SS nya. Centang. Ya. Artinya tidak mati pada saat di starter. Nah. Sekarang coba kita lihat. Apa jadinya kalau ini saya buang. Oke. Kemudian saya save. Ya. Sama. Jadi nanti kalau posisinya belum centang. Supaya tidak. Kedip pada saat starter. Itu dicentang dan di save. Dia akan restart. Nah. Dan seperti biasa. Akan menampilkan logo. Kemudian masuk ke Android. Dan karena RAM nya satu. Ya memang lemot. Tapi ya cukup lah. Untuk. Android mobil. Kalau untuk HP. Udah ketinggalan jauh. Baik. Kita tunggu saja. Sampai dia masuk ke. Aplikasi. Nah. Itu dia sudah masuk. Sekarang kita matikan mesinnya. Oke. Kita matikan. Kemudian kita hidupkan lagi. Ini posisinya sih. Kontak. Lalu langsung nyala. Nah. Sekarang kita starter. Nah. Apa jadinya? Dia nge-blink. Ya. Mati sebentar. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah arus kejut. Tapi kalau menurut analisa saya bukan arus kejut ya. Karena saya pernah pelajari bahwa sistem kontak mobil itu. Pada saat kontak diputar ke start. Posisi starter. Maka. Semua arus ngumpul di situ. Untuk menghidupkan dinamo starter. Ke ACC itu putus. Tapi begitu udah nyala kembali. Maka dia akan otomatis kan balik lagi kan. Otomatis hidup lagi. Oke. Itu cara. Membuat head unit tidak berkidip pada start starter. Saya ulangi. Jadi masuk ke. Pilih menu. Kemudian car setting. Kemudian sistem setting. Kemudian sistem update. Oh maaf salah. Ya. Masuk ke. Factory setting. Kemudian factory setting. Kemudian masukkan passwordnya. Oke. Kemudian ini di roll ke atas. Customize. Kemudian yang kanan di roll ke atas. Nah kemudian car ACC nya dicentang. Baru di save. Oke. Nanti hasilnya akan seperti tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!